Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini konten videonya adalah menjawab pertanyaan Banyak pertanyaan yang masuk yang tidak saya jawab karena masalah Karena keterbatasan saya Masalah waktu, saya harus kerja Di channel ini juga sudah ada 900 lebih video, belum channel satunya Kalau menjawab pertanyaan satu demi satu Tidak mungkin, saya tidak sanggup Dan saya belum ada tim Saya kerjakan sendiri Makanya saya usahakan ada beberapa pertanyaan yang saya jawab Saya bikin untuk konten Kali ini Kebetulan pertanyaan ini sudah saya screenshot Dan kita baca ya pertanyaannya Pertanyaan datang dari Mas Nul Nul atau apa ya Nah dari Mas Nul kita saja ya Pak mau tanya Mau tanya Kalau head Epson umur Atau ketahanannya Bagaimana kak? Kalau Canon seri G Kan sekitar 4 sampai 5 rim Saja Kalau Epson seri L Berapa kak? Oke Kita jawab pelan-pelan ya Saya bahas dulu Dia membuat perbandingan dengan printer Canon seri G ya Printer Canon Sama printer HP Itu cutlet punya batas kekuatan Canon yang mempakai cutlet 810-811 termasuk IP2770 MP287 Itu kekuatannya Sekitar 4 sampai 5 rim Perkiraan seperti itu Kalau seri G Canon seri G G1000 G2000 G1010 G2020 Itu Lebih Lebih banyak Kekuatannya lebih Lebih kuat Bisa sampai 7 rim Tapi intinya Berapa rim Berapa Berapapun Kekuatannya Entah itu 4 rim atau 5 rim Intinya Intinya Cutlet printer Canon Sama printer HP Itu ada Batas kekuatannya Jadi teman-teman Kalau punya printer Canon Entah itu IP2770 MP287 Atau seri G Agak lebih kuat Ya agak-agak ya Tapi tetap ada Batas kekuatannya Itu Kalau sudah nge-print 4 rim Atau 5 rim Ya harus siap-siap Ganti cutlet terutama Hitam Ya pemakaian Untuk buat nge-print Ketikan Text warna hitam Sudah sekitar 4 sampai 5 rim Ya sudah siap-siap Harus diganti Nah sekarang pertanyaannya Kita jawab Inti pertanyaannya Nah kalau printer Epson Khususnya yang ditanyakan Disini adalah Seri L Entah itu yang L 4 digit Atau 3 digit Ya Saya jawab Keseluruhan aja ya Berlaku untuk Printer Epson Seri L 110 Yang 3 digit Atau yang 4 digit Ya Kalau Epson Epson Merawat Printer Tersebut Sebelum saya Mau cerita Printer milik Mertua saya Waktu itu Memakai printer Epson Seri T20 Itu mulai Sanak Anak saya lahir Mertua saya Minta dibelikan Printer Epson T20 Ketuan Mereka berdua Guru Maka saya Belikan Epson T20 Mulai Anak saya lahir Kebetulan Bertepatan dengan Anak saya lahir Hampir bersamaan ya Sampai Sekitar 8 tahun Printer itu kuat Pernah mati total Ya Pernah mati total Sekali itu Permasalahannya Mati total yang sangat Sangat vital ya Mati total Tapi dihidupkan lagi Bisa Ya Itu Bisa Sampai 8 tahun Terus Ada Minggu kemarin Yang Nyerifiskan Kesini Printer Printer Epson T11 T11 Itu Sudah berapa tahun Ada juga Yang Nyerifiskan Dalam Minggu-minggu Ini Itu R230 Itu Printer Sudah berapa tahun Bahkan Ada yang T60 Katanya Sudah Sudah Lama Printernya Sudah 10 tahun Lebih Itu Printer Jadi Kalau Printer Epson Itu Tergantung Kita sebagai Pemiliknya Gimana Memakainya Pertama Yang sangat fatal Adalah Tinta Pakailah Tinta Yang berkualitas Bagus Lagi Memakai Tinta Ori Epson Kalaupun Ketika Printer Itu Buat Usaha Memakai Tinta Ori Tidak Nyucuk Istilahnya Tidak Sumbut Bahasa Indonesia Tidak Apa Namanya Nutut Untuk Usaha Dan Harus Pakai Tinta Pabrian Tinta Non Ori Pilihlah Pakailah Tinta Yang Non Ori Yang berkualitas Tinggi Yang bagus Merknya Apa Saya Enggak Menyebutkan Ya Soalnya Nanti Maksudnya Kesponsor Intinya Gitu Paling Enak Paling Enak Paling Enak Bisa Ditanyakan Di teknisi Terdekat Tinta Yang Bagus Apa Atau Kalau Pengen Akurat Tanya Teman Kita Yang Buka Jasa Digital Printing Atau Percetakan Otomatis Dia Atau Beliau Lebih Faham Tinta Apa Yang Bagus Yang Dia Pakai Selama Ini Yang Aman Apa Pakai Tinta Yang Berkualitas Seperti Itu Jangan Pakai Tinta Yang Kualitasnya Kurang Bagus Pengaruhnya Apa Pengaruhnya Akan Terasa Di Head Ini Jadi Kalau Kita Pakai Tinta Yang Tidak Bagus Nanti Pertama Akan Menyebabkan Kebuntuan Kebuntuan Kalau Tinta Kurang Bagus Ketika Buntu Dibersihkan Akan Sulit Mempengaruhi Itu Dua Usahakan Sering Dipakai Usahakan Sering Dipakai Sebab Apa Kalau Printer Itu Sering Dipakai Otomatis Akan Terhindar Dari Namanya Head Buntu Head Itu Seperti Ini Lubangnya Sangat Kecil Tidak Kelihatan Jadi Ketika Printer Kita Sering Dipakai Cairan Yang Ada Di Head Ini Selalu Ganti Yang Baru Beda Dengan Printer Kita Yang Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Dua Bulan Tidak Dipakai Cairan Yang Ada Di Head Ini Tetap Akan Ada Di Sini Lama Lama Akan Kering Dan Mengendap Sehingga Head Ini Akan Mengalami Kebuntuan Ya Intinya Itu Sering Dipakai Entah Itu Nozzle Check Atau Dihidupkan Dimatiin Dihidupkan Itu Sudah Ada Proses Kalibrasi Atau Head Klinik Sehingga Ada Apa Namanya Pergantian Tinta yang Ada Di Cartridge Masuk Ke Head Yang Tinta yang Ada Di Head Keluar Ada Pergantian Tinta Tidak Tidak Sampai Mengering Di Head Atau Mengerak Di Head Yang Menyebabkan Kebuntuan Itu Yang Kedua Sering Dipakai Terus Yang Ketiga Tadi Sering Dipakai Kalau Yang Ketiga Kalau Tidak Dipakai Sebaiknya Dimatikan Ya Memang Untuk Printer Epson Canon Brother Itu Sebaiknya Yang Bagus Itu Printer Dinyalakan Tapi Ya Tapi Listrik Di Indonesia Kadangkala Tidak Stabil Ketika Hujan Voltase Listrik Kadang-kadang Naik Turun Nah Itu Yang Berbahaya Banyak Kasus Printer Epson Ya Yang Mati Total Gara-gara Listrik Tidak Stabil Itu Sering Terjadi Pada Printer Epson Jadi Kalau Tidak Dipakai Dimatikan Aja Nanti Kalau Dipakai Dihudupkan Usahakan Sering Dipakai Ya Itu ya Intinya Seperti itu Jadi Inti Dari Jawaban Pertanyaan Masnya Ini Kalau Head Epson Umur Dan Kekuatannya Bagaimana Head Epson Umur Dan Kekuatannya Tergantung Pemiliknya Kalau Bisa Ngerawat Buktinya Ada Yang Sampai 5 Tahun Ada Yang Sampai 8 Tahun Mertua Saya Ada Kemarin T11 Milik Pelanggan Saya Ada Yang Sampai 10 Tahun Lebih Bahkan Ada Yang Lebih Dari 10 Tahun Ya Ada Yang Sampai 10 Tahun Teman Teman Ketahui Harga Epson Harga Head Epson Ini Mahal Ya Bisa Sekitar 800 Keatas Beda Dengan Harga Cartridge Ini Murah 300 Jadi Kalau Printer Epson Teman Teman Tidak Bisa Merawat Pakai Tinta Yang Jelek Kalau Rusak Tidak Bisa Dibenerin Atau Kalau Buntu Tidak Bisa Dibenerin Ya Akan Mengeluarkan Biaya Yang Sangat Tinggi Kalau Mau Diganti Ya Mahal Ya Saran Saya Ketika Teman Teman Pengen Memiliki Printer Yang Awet Ya Pilihannya Antara Epson Sama Brother Epson Sama Brother Sistemnya Hampir Sama Ya Brother Kalau Bisa Merawat Sama Seperti Epson Bisa Awet Bisa Tahunan Ya Canon Sama HP Itu Dua Printer Yang Hampir Sama Juga Ya Jadi Canon Sama HP Sama Hampir Sama Epson Sama Brother Itu Hampir Sama Jadi Canon HP Epson Brother Printer Cuma Dua Merk Printer Ini Antara Epson Sama Brother Itu Memang Harganya Agak Tinggi Agak Tinggi Agak Mahal Tapi Kalau Teman Teman Bisa Merawat Printer Nya Bisa Awet Jadi Kalau Teman Teman Beli Printer Canon Memang Agak Lebih Murah Tapi Yaitu Cartridge Ada Masanya Ada Batas Kekuatannya Memang Dibuat Seperti itu Dari Pabriknya Sedangkan Kalau Epson Sama Brother Kekuatannya Tergantung Kita Sebagai Pemiliknya Ada Empat Atau Tiga Poin Tadi Pertama Tinta Yang Kita Pakai Sebaiknya Pakai Tinta Yang Bagus Sering Dipakai Ya Biar Tidak Buntu Kalau Tidak Dipakai Sebaiknya Dimatikan Untuk Mengenari Listrik Turnaik Yang Menyebabkan Nanti Printer Mati Total Sering Terjadi Itu Itu Jawaban Saya Pada Mas Nul Umur Ketahanan Head Printer Epson Itu Tergantung Pemilik Printer Tersebut Pemilik Printer Epson Tersebut Apapun Serinya Kalau Bisa Ngerawat Ya Kalau Bisa Ngerawat Insyaallah Akan Awet Lama Ya Dan Tip-tip Cara Merawat Printer Video Sudah Saya Buat Saya Cantumkan Di Deskripsi Buat Yang Mau Nonton Silahkan Ditonton Untuk Menambah Wawasan Itu Haja Jawaban Dari Saya Kalau Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Untuk Bisa Mengikuti Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima